Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman Kembali lagi dengan saya Hulang Pernama Sarifinia Di Mata Pajalan PBKN Nah teman-teman, hari ini kita akan membahas Tentang sikap selektif dalam menghadapi Berbagai pengaruh kemajuan IPTEC Apa sih sikap selektif itu? Nah, sikap selektif merupakan Sikap atau tindakan yang mana Seseorang individu bisa memilah Milih atau memilih Dalam melakukan seleksi dan menyaring Suatu informasi, budaya Adat, kebiasaan dari berbagai Hal-hal yang asing Yang pertama merupakan sikap selektif Untuk menghadapi pengaruh IPTEC Di bidang politik Satu, melakukan penyaringan akan Pengaruh IPTEC dengan nilai-nilai Pancasila Dan UUD 1945 Sebagai acuan Dua, mengaktifkan masyarakat sipil Di dalam ranah di bidang politik yang ada di masyarakat Tiga, mengadakan reformasi Di dalam setiap lembaga politik Agar mampu menjalankan fungsi Dan peranannya dengan baik dan benar Empat, menegakkan pemerintahan yang bersih Sehingga mampu memperkuat kepercayaan rakyat Lima, menegakkan suplemasi hukum Enam, menolak penggunaan IPTEC yang berpengaruh buruk Terhadap HAM Dan menyalahi suplemasi hukum yang berlaku Dua, sikap selektif menghadapi pengaruh kemanjuan IPTEC dalam bidang ekonomi Yaitu Mengembangkan sistem ekonomi untuk memperkuat produksi domestik Untuk pasar dalam negeri Sehingga mampu memperkuat perekonomian masyarakat Dua, memperkuat sistem perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat Sehingga semua hal yang menguasai hajat hidup banyak orang Harus dibanderol dengan harga yang terjangkau Tiga, menggunakan bahan baku dalam negeri Agar tidak bergantung pada produk impor dari luar negeri Empat, menjadikan pertanian sebagai prioritas utama Karena mayoritas penduduk Indonesia berprofesi sebagai petani Lima, memperarat kerjasama dengan sesama negara berkembang Untuk bertumbuh dan berkembang bersama Lalu yang terakhir, sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan IPTEC dalam bidang sosial budaya Yaitu dapat kita lakukan dengan cara 1. Menghargai dan menghormati segala hak asasi manusia 2. Melestarikan adat istiadat dan kearifan lokal masyarakat Indonesia yang beragam 3. Berorientasi pada masa depan, bukan masa lampau 4. Menggunakan IPTEC secara efektif dan efisien 5. Senantiasa memperbarui kemampuan yang positif 6. Menghargai pekerjaan setiap orang sesuai prestasi masing-masing Baiklah, sekian materi kita pada hari ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh